Hai, welcome back to my channel Di video kali ini Aku mau sedikit review Dompet Ya, jadi aku baru beli dompet Merknya Fossil Dan jenisnya itu Emma Mini Black Jadi emang kecil By the way, ini dompet Adalah dompet ketiga aku Selama di Malaysia Karena sebenernya aku Udah punya dua dompet lain Ya, aku beli dompet ini Dari Shopee Malaysia Dan tentunya Dari official store-nya So, ini udah pasti Original dan ya Terjamin Disini ada kayak Emboss-nya gitu Fossil Terus disini ada R.F.I.D. Protection Nanti aku bahas lebih lanjut Aku suka banget sih ini Karena simple banget Hmm, disini juga ada kartu R.F.I.D. Protected-nya Harga aslinya tuh R.239 Di sini ada bukunya juga Ya, jadi di dompet ini ada Satu slot buat foto Terus ada Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Lima slot buat kartu Hmm, sebenernya menurut aku ini sedikit slot Tapi Ya, karena Sekarang aku butuh dompet yang Emang kecil Jadi menurut aku Ya, cukup-cukup aja sih Kalau buat sekarang Terus disini Ada satu slot buat uang Dan tadi di luarnya ada Satu slot kayak buat Note Atau Coin-coin gitu Ya, jadi aku udah cari info sebelumnya Apa itu R.F.I.D. Protective Jadi R.F.I.D. itu adalah Teknologi yang digunakan Untuk mencari data Data sensitif Yang ada pada kartu Atau paspor Atau tanda pengenal Dan bisa dengan mudah Mengambil data tersebut Tanpa kita sadari Nah, jadi Kalau di dompet itu kan Pasti ada kartu ATM Ada kartu kredit Yang gitu-gitu Itu kan pasti ada chip-nya Di dalamnya Nah, kalau pakai dompet ini Ini tuh mencegah Si chip yang ada pada kartu tersebut Terbaca Sama scanner Karena katanya sekarang kan Banyak kejahatan Yang pakai scanner gitu aja Itu udah Bisa keambil data kita Gitu loh By the way Sebenernya aku tuh Kurang suka dompet Yang model lipat Kayak gini Aku tuh lebih suka Dompet yang Panjang Ya, kayak gini Ya, kayak gini Aku tuh suka Yang pertama Suka banyak Slot buat kartu Bisa dilihat Kalau dompet panjang Kayak gini tuh Pasti banyak Sakunya gitu loh Terus yang kedua Aku tuh gak suka Uang aku Ngelipet Jadi aku tuh suka Uang aku tuh Gini nih Gak ada lipetannya Dan tadi aku bilang Ini adalah dompet ketiga aku Selama aku di Malaysia Jadi pas pertama kali Ke Malaysia itu Dompet aku itu hilang Ya, dan gak ketemu lagi Sampai sekarang Waktu itu aku belum menetap Di Malaysia Itu baru kunjungan pertama Karena Waktu itu suami aku Udah kerja disini Aku libur kerja Jadi aku kesini Terus aku balik lagi ke Indonesia Waktu pas dompet aku hilang itu Akhirnya suami aku Beliin lagi dompet yang Ini Ini mereknya Bonia Aku beli disini Karena Ya, aku gak punya dompet Terus setelah itu Aku balik lagi Ke Malaysia Ke Melaka Untuk tinggal Sekarang Karena setelah itu Aku udah resign Dari kerjaan aku Terus tinggal disini Sama suami Aku kan gak mungkin Bisa pake dompet Ini yang isinya Semua tentang Hal-hal yang di Indonesia Kayak T, M, K, T, P, SIM Ini kan gak dipake Gitu di Malaysia Akhirnya aku beli lagi Dompet kedua aku Ini Charles & Kate Tapi dompet ini Karena emang aku gak terlalu banyak Apa ya Kayak kepentingan gitu lah Jadi isinya tuh cuma dikit Akhirnya aku memutuskan lah Beli dompet yang simple ini Biar bisa dikantongin Kalo jalan-jalan Ya, yang pertama Ada kartu ATM Passion card Ini kartu aku Kalo berubat Ke rumah sakit Ini Kartu Watson juga Ini ada kartu Member card Restoran Starbuck card Waktu aku Ya udah Akhirnya ternyata Emang lebih simple Kayak gini Aku gak Terlalu banyak kartu Ini cocok Ya, masuk Ya, jadi Seginilah Ini menurut aku Cocok banget Buat orang yang gak Punya banyak Kartu Kayak aku Terus Gak Bawa banyak Uang juga Terus Yang gak mau ribet Maunya simple aja Keluar Tinggal Bawa ini Terus Sakuin Ya, sekian video kali ini Thank you for watching See you on my next video Bye-bye